apa yang diperintahkan oleh Allah jika sholat andai sholat 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 dilakukan 5 waktu pada jam yang tertentu oke, sudah diketahui bahwasannya sholat 5 waktu sholatnya sholat apa saja 5 waktu lho rasa marid isa subuh, beres gerakannya seperti apa di awali takbir, di akhir dengan salam setelah itu apakah boleh jika sholat itu tanpa takbir tanpa salam alasannya apa saya tahu lho rukun sholat itu adalah 18 nah proses-proses ini proses-proses yang sedemikian rupa ini adalah proses kritik proses kritik jika yang dijunjung tinggi adalah sholat katakan katakannya sangat kita junjung tinggi adalah sholat sholat itu yang seperti apa contoh kecil lagi kenapa kenapa abdul sholat adabin hude ya hude hude sesuka hatinya sesuka hatinya apakah itu jawaban yang relevan apakah itu jawaban yang pantas sesuka hati tidak tidak ada kritik jika lu tidak memakai dasi apa salah tidak nah kenapa alasannya lupfi memakai dosi ojo rali lut aku promo syawakmu sambur nami lut intermezu 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 kenapa kok lutfi pakai dasi katakan karena ingin mematuhi peraturan ingin mematuhi peraturan peraturan yang bagaimana yang mengharuskan dasi katakan peraturan ketika masuk kuliah apakah ketika tidak apakah ketika masuk kuliah itu boleh tidak memakai dasi boleh nah kenapa kok lutfi pakai dasi karena ingin kelihatan rapi dan berbeda dari yang lain dan menjadi ciri khas bahwa orang yang pakai dasi itu adalah si itu itu jadi orang yang berdasi orang yang berdasi pasti itu apa yang gini setiap lutfi setiap mahasiswa itu pasti berkopya tapi tapi ada yang membedakan mahasiswa darunajah dengan yang lain yaitu yang ber yang berdasih siapakah dia yang berdasih lutfi jadi mahasiswa yang berdasih adalah si lutfi yang lain apakah enggak mahasiswa yang lain tetap mahasiswa tapi perbedaannya yang lain hanya pakai kopya yang pakai dasi hanya mencari mencari kebenaran sampai titik penghabisan bahasanya kayak gitu gampangannya ngomong mencari kebenaran sampai titik kehabisan filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat penhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat manfaat belajar filsafat kenapa kita disuruh belajar filsafat diantaranya adalah untuk menjaga kemungkinan adanya pemecahan terhadap problema filsafat pengajian filsafat dapat membawa pada perubahan keyakinan dan nilai-nilai dasar seseorang yang dapat mempengaruhi alat kehidupan pribadi maupun profesinya jadi seseorang ketika belajar berfilsafat dia akan tidak serta merta untuk menerima apa adanya dan pasti ingin tahu yang sebenarnya kenapa kok kita disuruh A disuruh B disuruh C ada perubahan jika kalian itu belajar bersama kalian tidak akan serta-merta menerima apa adanya dan akhirnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk contoh contoh kalau ada ngopi, usum tak kali ini makan ngopi usum tak buatan ngopi usum oke apa kegunaan ngopi dia tidak ngantuk dia tidak ngantuk cari inspirasi terus cari wifi terus nah dari situ pasti ada perubahan apakah selamanya saya ngopi jika ngopi itu tak ada manfaat manfaat itu loh pasti ada perubahan sifat kajian keselamat luas mendalam dan kritis luas dalam artian sadar bahwa selain ada pandangan diri sendiri ada pandangan lain yang mempunyai argumen kokoh jadi bukan atas statement saya bukan atas statement saya bahwasanya air minum yang putih ini air minum putih air mineral ini adalah air yang paling sehat jika statement saya adalah air minum merek ini adalah air minum yang paling sehat apakah air minum yang aqua ataupun kleo ataupun yang lain gak punya statement bahwasanya mereka adalah minuman yang paling sehat jadi luas sadar bahwa selain ada pandangan diri sendiri ada pandangan lain yang mempunyai argumen kokoh legowo gampang gampang meneriman bahasanya 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 yang jawa legowo meneriman dia menerima saya menerima bahwasanya bahwasanya air putih selain ini itu pun juga air yang dalam kemasan selain ini itu pun juga sama-sama putih bingung bingung alhamdulillah kenapa kok saya alhamdulillah jika kalian bingung maka ada proses berpikir dari kalian jika kalian bengong dan gak bingung alamat orang paham jika kalian belajar belajarlah yang bingung dahulu ketika kalian gak bingung maka kalian tidak akan menemukan kebenaran itu sekarang sifat kajian filsafat yang kedua adalah mendalam mendalam diartikan adalah filsafat mengajak untuk terus menguji dan mempersoalkan kembali dogma yang telah kita anggap benar jika ini adalah yang paling benar menurut saya maka apakah ini benar benar yang paling benar nah itulah model kajian filsafat kritis kritis artinya tidak menerima sesuatu begitu saja hanya berdasarkan otoritas menolak mengikuti pendapat umum kata siapa umumnya ini adalah yang paling jelek ini adalah umumnya orang menganggap ini adalah paling jelek tapi menurut saya ini adalah paling si Zainab menurut Lutfi adalah katakan si Zainab menurut Lutfi adalah cewek yang paling cantik ataupun gini maaf Zainab menurut kalian yang bagi para cowok menurut kalian seorang yang paling menurut menurut Zainab kalau saya menurut Zainab jadi Miss Universe Darnaca itu jeneng Zainab tapi jeneng Lutfi Miss Universe Lutfi itu Fatima Maka dia tidak mau menerima Lutfi tidak mau menerima pandangan santriwan akan Zainab yang menyatakan bahwa si Zainab adalah Miss Universe Nyerun Najah menurut Lutfi Miss Universe adalah si Dom Tum 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 Alhamdulillah Alho berfilsafat Wah Mondokmu kurang suwi panjer mangkane kongkong kuliah ngepondo Halu berfilsafat menyadari adanya masalah jika tidak ada masalah maka dia bukan berfilsafat ingat manusia itu adalah penuh dengan masalah jika manusia jika manusia tidak penuh dengan masalah maka dia bukan manusia ada yang mengenap bahwasannya manusia adalah kayak gini saya sudah hidup Pak Enak uang saya sudah cair mari kiriman ngopi aman parfum aman sabun aman laundry laundry aman apakah itu orang yang hidup kalau saya orang yang mati jadi orang yang banyak masalah itu adalah orang yang mau berfikir jika orang itu tak punya masalah orang itu tak punya harus berfilsafat lagi meragukan dan menguji secara rasional anggapan-anggapan kayak gini ada yang menyatakan bahwasannya jika pakai kerudung selobohan itu adalah pakai kerudung yang model simple dan nyaman bagi saya tapi beda dengan yang pakai cemiti yang pakai cemiti itu adalah pakai kerudung yang paling nyaman dengan saya karena kenapa kalau pakai cemiti itu bisa g sebulan tidak jadi menurut menurut orang yang pakai kerudung seloboh oh ternyata ribet yang pakai kecemiti ada cemitian ada sebulan apa menai sebulan kalau itu tambah enak jadi beda dia masih menguji enakan yang mana oh ternyata enak masih enak tetap pakai selobohan begitu juga orang yang pakai cemiti oh tidak yang enak itu adalah pakai cemiti karena kalau pakai selobohan itu terlalu simple bagi saya karena saya adalah orang yang ruwet kemudian ala berperiksa dalam memperkisahkan penyelesaian-penyelesaian yang terdahulu katakan kayak gini yang terdahulu menyatakan bahwasannya enggak ada contoh lihat ya Allah apa contoh ini kalau sasaran yang orang ketok jelas belas dan ini aku enggak sasarannya anggil memeriksa penyelesaian-penyelesaian yang terdahulu jadi yang telah yang telah diselesaikan dahulu diperiksa apakah benar-benar sempurna ataupun tidak jika kalian ujian dulu SMA SMA apa Alia MA Alia jika Alia dulu menurut diperiksa imtihanan ketika imtihanan pasti sampai dievaluasi lalaran 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 piro oh ijek ngutang dicicil limo-limo kenapa kenapa dihafalkan dihafalkan dari dulu 55 maka di akhir sekolah pasti kalian sudah selesai itu hipotesa ataupun sebuah pembuktian contoh si Zainab dulu itu cuman 555 sebelum tutup istilahnya apa ya sebelum imtihan dia sudah selesai sebelum imtihan dia sudah selesai jadi coba tolong ikuti si Zainab cara menghafalkan si Zainab agar kalian ini tepat waktu setelah itu melakukan verifikasi terhadap bahasa penjabaran yang telah dilakukan benar gak jika saya lakukan 555 setiap hari itu sampai selesai kalau iya berarti harus bisa kalau iya berarti bisa dilaksanakan kalau tidak apakah 555 ini ada kesulitan kesulitannya ada di mana gitu ya akhirnya ditarik kesimpulan oh ternyata cara menghafal Alfia yang benar adalah setiap hari 5 5 tarik kesimpulannya kayak gitu kenapa kok 55 ya prosesnya tadi kesimpulannya adalah 55 akhirnya adalah hipotesanya ataupun Allah ataupun percobaan ataupun bagaimananya itu di tadi yang tadi menyadari adanya masalah meragukan dalam menguji secara rasional dan sebagainya ini ada orang yang salah paham dengan filsafat filsafat tidak bertujuan bersaing dengan sains kadang keduanya mempunyai kesamaan pada tujuan dan objek penelitian namun jenis pengetahannya yang beda filsafat itu bukan untuk persaingan ini yang salah kadang-kadang orang beradu argumen saya punya kayak gini kamu punya kayak gini kamu punya kerudung merah kamu punya kerudung coklat akhirnya beradu argumen bahwasannya kerudung merah adalah kerudung yang baik tidak kerudung yang coklat adalah kerudung yang baik ini loh yang salah tapi sama-sama coba kalau ditarik kesimpulan apakah sama tujuannya sama antara kerudung merah sama kerudung coklat sama apa tidak sama sama-sama menutup nah itu loh yang diambil kesimpulan jangan beradu argumen jangan beradu be beradu argumen ataupun asumsi kalian masing-masing jangan menguatkan masing-masing tapi lihat kesimpulannya mana yang lebih manfaat ini yang banyak kesalahan pahaman perbandingan filsafat timur dan filsafat barat nanti kita bahas di minggu depan aja maksudnya di presentasi depan ini sudah selesai oh yaudah disana ya barat lebih menekankan pada dunia empiris kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi besar sedangkan timur menekankan segi dalam dari jiwa dan realitas di belakang dunia empiris jadi jika filsafat barat itu hanya mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan sedangkan ilmu timur ataupun filsafat timur ataupun orang arab itu lebih mengedepankan dalam dari jiwa dan realitas secara kenyataan bukan teknologi barat barat lebih menekankan barat menelak halo barat lebih menekankan pada penguasa dunia yang menimbulkan kompetisi sedangkan timur lebih menekankan kesederhanaan dan harmonisasi lihat orang yang berfilsafat barat itu hanya yang di kompetisinya ini adalah urusan pesek 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 manfus leisel furus manfus tapi kalau filsafat timur itu tidak untuk uang tapi bagaimana menjadi harmonis cukup selesai ada pertanyaan ada pertanyaan ya 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 selesai 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 ladies first Terima kasih.